Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi di channel hamizan-mizan mudah-mudahan rekan-rekan semua sobat channel hamizan-mizan dalam keadaan sehat pada kesempatan kali ini kita akan berbagi bagaimana cara membuat kalender baik itu kalender dinding ataupun kalender meja dan membuatnya itu di kanva bagaimana caranya mau tahu ikuti terus video ini sampai selesai jangan lupa like, subscribe, tulis di kolom komentar jika nanti ada pertanyaan dan share seluas-luasnya agar video ini bermanfaat untuk rekan-rekan yang lain baik terima kasih teman-teman semua yang sudah like, subscribe, dan share video ini agar bermanfaat untuk orang lain nah pada kesempatan kali ini kita akan membuka kanva.com teman-teman bisa menggunakan ini di tablet atau di handphone ataupun di laptop atau PC dan kanva itu sekarang sudah semakin terus memperbaiki fitur-fiturnya memperbanyak dan lain sebagainya nah sedikit promosi saya juga sekarang menggunakan akun belajar yang mana begitu banyak fitur-fitur yang harusnya premium ataupun berbayar dengan akun belajar.id ini kita menjadi gratis banyak fitur yang bisa kita akses dibandingkan dengan akun email yang biasa nah itu sedikit promosinya teman-teman semuanya jadi bagi teman-teman pendidik rekan-rekan guru dan tenaga pendidikan yang memiliki akun belajar silakan manfaatkan itu untuk membuat desain media pembelajaran flyer, poster, dan lain sebagainya yang menunjang untuk kegiatan belajar-mengajar kita di kelas nah pada kesempatan kali ini kita akan memberikan informasi bagaimana cara membuat kalender seperti kita ketahui sekarang akhir tahun yang mana biasanya kita sebagai guru bisa ataupun sekolah bisa memberikan kenang-kenangan berupa kalender ketika nanti pembagian rapot ataupun nanti kita berikan pada liburan di akhir semester ini kita buka tampilan kanva.comnya seperti ini ini saya sudah login ya teman-teman jadi kalau teman-teman belum login silakan login terlebih dahulu nanti disini akan terlihat akunnya nah kemudian kita klik disini kalender kita cari sesuai kita cari poster dia ketemu kita cari flyer juga ada template-template yang sudah disediakan itulah kelebihan kanva sebelum adanya kanva kita desain dari awal baik itu di coreldraw ataupun photoshop dan lain sebagainya dengan adanya kanva ini memudahkan kita untuk membuat desain dan sudah ada semua ukuran-ukurannya dan lain sebagainya kita akan mencari kalender ya oke kita ketik kata kuncinya silakan teman-teman pilih nah disini sudah ada nah ini berarti kalau yang bentuknya seperti ini berarti kalender meja ya teman-teman table ya kalender yang ada di meja itu yang landscape bentuknya ini untuk yang di dinding yang khusus satu bulan satu lembar itu untuk 12 bulan teman-teman bisa tinggalkan silakan di duplikat saja jika mau ini menjadi satu bulan berarti nanti bulannya itu diperbesar untuk menjadi satu halaman itu bisa ya teman-teman silakan nah ini saya hanya memberikan contoh ini untuk kalender meja saya klik ini ya disini ada tanda seperti toga itu artinya di luar akun belajar.id ini biasanya premium gitu khusus kita menggunakan akun belajar itu jadi bisa mengakses banyak fitur nah kemudian untuk akun maaf untuk template yang satu lembar 12 bulan langsung kita silakan pilih yang mana ya ini ada ini ada nah silakan kita pilih ini sudah ada dan ini sudah sesuai teman-teman ya kita zoom di hari Senin 2 Januari itu di hari Senin di Januari itu tanggal 2 yang masuk sekolah itu sudah sesuai jadi artinya sudah update jadi kita gak perlu lagi mengatur penjadwalan ataupun hari di kalender yang ada di kanva jadi sudah sesuai kalender 2023 oke nah ini gambar-gambar ini bisa diganti ya teman-teman bisa dilet ya teman-teman bisa masukkan gambar apapun ya yang memang menjadi ini contoh saja ini saya masukkan ini geserna sudah ada ya kan teman-teman mau ganti apa teman-teman misalkan mau ganti apa gambar sekolah teman-teman gambar pegunungan yang indah laut dan lain sebagainya itu teman-teman bisa silahkan teman-teman silahkan download ini sebagai contoh saja teman-teman ini saya download save image as kita save kalau teman-teman ini kemudian di upload di menu upload upload file teman-teman gambar gunungnya kita upload ya nanti masuk ke sini itu teman-teman bisa ganti ya sudah otomatis di drag saja nah di drag saja nah ini bisa kita sesuaikan ukurannya bisa kita kecilkan atau langsung atau langsung seperti ini misalkan mau berapa 80 ini bisa kita pindahkan ini bisa kita pindahkan ini kita bisa kasih logo sekolah kita ya jadi sangat mudah teman-teman ini logo sekolah ya silahkan teman-teman taruh di pojok jadi ya silahkan disesuaikan sesuai keinginan teman-teman ini bisa menjadi apa sebuah cindera mata ya untuk orang tua murid kita ya dan kita gak mesti mencetak kita bisa ngasih dalam bentuk soft copy gitu mereka bisa mencetak sendiri ya bagi teman-teman wali kelas atau guru kelas yang ingin memang menggunakan uang kasnya ataupun menggunakan uang pribadinya memberikan cindera mata untuk orang tuanya silahkan ya ini mengatur warna disini oke ini kita sesuaikan silahkan teman-teman ya ini kita delete juga bisa kita ganti sesuai dengan disini text oke jadi sangat mudah sekali ya nah disini nanti akan dikasih alamat medsos ya alamat alamat lini sosial sekolah teman-teman ya silahkan ini saya berikan contoh saja ini saya sudah buat contohnya seperti ini ditaruh di bawahnya di bawahnya nah itu jadi teman-teman ya silahkan disesuaikan saja oke kita kecilkan kita lihat ini tampilan ini bisa juga gedung sekolah kita atau seluruh guru dan karyawan fotonya bisa ya ini untuk kalender yang meja teman-teman langsung saja nanti kalau mau cetak dikirim ke percetakan atau tempat fotocopy memang bisa mencetak kalender itu sudah paham ini sudah selesai ukuran kalender meja ini juga bisa diganti januari sudah sesuai nah bagi teman-teman yang ingin mengganti ini terlalu apa ya terlalu monochrome atau terlalu kurang menarik teman-teman bisa download teman-teman bisa download di internet untuk bisa di free pick ya teman-teman disini bisa nah di free pick ini ada yang berbayar ada yang gratis teman-teman silahkan cari template-templatenya yang sudah bagus itu teman-teman bisa download bisa kopas untuk mengganti disini nah sebagai contoh nih atau website yang lain banyak ya download kalender 2023.png teman-teman silahkan buka saja ya misalkan disini misalkan contoh saja ini saya random nah disini ada banyak nah tuh ini silahkan di download nanti ini bisa di kopas kita cari yang menarik ada list biru list hitam dan lain sebagainya sesuai dengan keinginan teman-teman nah ini ada list biru muda dan biru tua nah ini sebagai contoh saya sudah download ya mencari teman-teman mencari saja atau ditambahkan sedikit teman-teman kalau sudah mengerti silahkan nah ini contohnya nah ini kita ganti disini nanti teman-teman ini kita delete misalkan ini kita delete atau ini kita pinggirkan dulu ini saya pinggirkan dulu ini teman-teman delete ya ini masuk disini nah kan lebih berwarna lebih menarik itu silahkan teman-teman modip sendiri yang penting teman-teman download dulu ini di google cari yang menarik bisa di free pick bisa di tadi di google di website yang lain di pngall.com dan sebagainya nah itu untuk kalender meja teman-teman nanti kalau ada rapi semua ada foto guru-guru ada kalimat quotes quotes positif itu silahkan di download disini bentuknya pdf bisa download pdf saja kalau mau dicetak atau mau diberikan ya oke silahkan nah ini saya akan mencontohkan yang kalender dinding yang biasa ditempel di paku atau ditaruh di seng ini dikasih plat namanya plat nanti di tukang cetak udah paham oke nah ini saya contohkan lagi teman-teman ini misalkan ada foto ini saya contohkan aja teman-teman langsung nah ini misalkan ini kita drag aja langsung kesini nah udah jadi tinggal teman-teman tambahkan logo sekolah nama sekolah dan lain sebagainya kemudian teman-teman kalau sekiranya ini sudah bagus kalendernya udah cukup baik silahkan teman-teman pakai saja ini udah sesuai 2023 kalau mau di delete di drag gini aja lebih cepat delete nah tinggal kasih yang tadi yang perbulannya oke atau mau di back lagi silahkan ya jadi kalau sudah di download jadi ini kalender sekolah atau kalender kelas teman-teman diisi ditambahkan foto-foto teman-teman disini foto-foto kegiatan ini bisa silahkan di desain mau teman-teman semuanya disini ya ini di delete dan sebagainya disusun oke terima kasih teman-teman ini tutorial singkat dari saya cara membuat kalender di kanva.com terima kasih mudah-mudahan bermanfaat untuk rekan-rekan semuanya jangan lupa like, subscribe tulis di kolom komentar jika ada yang mau ditanyakan share seluas-seluasnya agar videonya bermanfaat untuk rekan-rekan yang lain terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh